Eh, setelah kita kerja dalam kantong, tapi pasti habis itu kita tetap di kafe, coworking space, biar kekinian, kita anak muda. Ngomong-ngomong kalau di kafe nih, kayaknya bakal nambah budget kita deh, pengeluaran kita perbulan pasti bakal nampak kalau kita kerjanya di kafe. Masa sih kita kalah sama pelajar yang belum berpenghasilan? Ya juga sih. Eh tapi aku penasaran deh, mereka tuh sebenarnya kalau ngerjain tugas di kafe tuh lebih banyak nugasnya, atau ngopinya, atau gibahin orangnya. Terus kira-kira sebulan itu mereka ngabisin beda apa gitu ya? Iya bener-bener penasaran banget sih. Yaudah yuk, kita tanya-tanya aja sama mereka yang ada di dalam. Halo mas, boleh kenalan? Ya boleh. Namanya? Nara. Oke, kita hari ini bertemu sama Nara, satu mahasiswa di Yogyakarta. Nah, aku mau nanya nih mas, kenapa sih mas pilih ngerjain tugasnya itu di kafe? Kalau dari saya sendiri sih mungkin karena tempatnya terutama di kafe ini lebih sunyi jadi juga jauh dari distraksi-distraksi. Misalnya kalau saya biasa kerjain di rumah, malah jadi tidur-tiduran dan sebagainya, malah gak efektif. Oke. Terus ada budget sendiri gak sih kira-kira? Kalau misalnya sebulan sendiri gitu, ada budget sendiri untuk ke kafe-nya berapa gitu gak? Kalau ke kafe sih saya cukup sering untuk belajar, jadi kalau dihitung seminggu mungkin tiga kali. Kalau tiga kali habis di kafe paling 30 ribu, berarti mungkin 100 ribu per minggunya. Nah, kalau di kafe kan kebanyakan beberapa tempat kan rame juga kan? Kalau misalnya banyak orangnya juga tetap agak rame. Nah, kenapa sih masih tetap milih di kafe gitu? Daripada di kampus? Kalau di kafe juga salah satu pilihannya karena, bukan hanya karena sepinya tapi juga karena kopinya sih. Karena saya ngerasa kalau sambil minum kopi ada kafe ini gitu, jadi lebih produktifitas lebih meningkat gitu. Oke. Kalau Wifi-nya gimana? Perlu gak? Wifi juga perlu sih. Oke. Nah, bedanya sendiri kalau ngerjain di kampus, kira-kira berapa? Masnya kalau misalnya ngerjain di kampus sama di kafe lebih seringan dimana gitu? Saya ke kampus malah jarang sih kalau untuk kerjain tugas-tugas. Biasanya ke kampus cuma buat kuliah. Tapi kalau ke kafe, jauh lebih sering sih. Oke. Dan lebih seringnya sendiri atau berkelompok gitu? Biasanya berkelompok. Biar ada yang ngingetin kalau misalnya mulai gak fokus. Oke, oke. Oke, makasih mas. Sampai ketemu lagi. Nah, sekarang kita mau tanya-tanya lagi ke mahasiswa lainnya yang ada di Yogyakarta. Halo mbak. Halo. Dengan siapa mbak? Nadia. Nadia dari Universitas? Dari Universitas Pendutawacana. Oke. Dari siapa mbak? Saya diusaha arsitektur. Siap, siap, siap. Terus, hari ini di kafe ini lagi nunggu sih mbak? Iya, kebetulan lagi nunggu. Kenapa? Kenapa tidak di kafe? Pertama, tempatnya lebih nyaman sih kalau di kafe kan. Kalau di kos tuh kadang ke bawahnya mau tidur aja gitu. Kalau kayak yaudah gak ada apa ya. Energi kerjanya tuh kurang gitu loh kalau di kos gitu. Jadi lebih banyak di tempat di kafe. Oh ya, terus kalau misalkan untuk kafe sendiri tuh apakah yaudah kafe aja atau ada kriteria spesifik gitu? Misalnya harus yang sepi atau harus yang seperti apa? Iya sih, biasanya kita cari tempat yang lebih sepi terus jauh dari jalan raya biasanya. Karena kalau di sini kan kebetulan juga gak terlalu rame nih kalau di kosnya gitu. Jadi kita pergi dari sini juga. Kan ada juga tuh mahasiswa dan mahasiswi yang milih untuk ngerjain tugas di perpestakaan. Karena perpestakaan kan juga sepi. Nah itu kalau mbak sendiri gimana? Kalau suruh milih prefer antara perpestakaan dan kafe? Kalau saya sih kurang suka ya kalau di perpestakaan. Karena saya lebih apa ya, lebih suka lihat ada view-nya, ada kebun-kebunnya. Kalau di perpestakaan kan lihat orang gitu atau buku. Kalau di sini bisa lihat kembuhan jadi lebih keluar ide-idenya. Kalau di kafe kan jadi harus mengeluarkan kocek untuk beli kopi dan jajan gitu kan. Kalau boleh tahu budgetnya berapa sih mbak? Ya paling Rp40.000 lah buat kopi sama makan gitu. Itu sekalinya? Sekalinya. 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 Semayang sih. Ada pekerjaan sampingan mbak atau? Sempet sih ikut kaya sambesan gitu. Siap, 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 siap. Gimana? Sudah mbak, makasih ya mbak. Selamat malam. Halo mbak. Saya Della mbak. Nama? Oke. Mbak Naga dari UAD. Sekarang lagi merdain skripsi ya mbak kayak itu. Obstrak tuh. Oke semester berapa mbak? Sepuluh? Siap. Terus, kenapa sih milih lugas atau kerjaan skripsi di kafe ketimbang di perpustakaan misalnya atau di rumah? Gak, kalau di sini lumayan sering sih di blanco yung. Soalnya waitnya lebih ceng. Terus suasananya juga enak. Terus kalau misalkan dalam milih kafe tuh ada kriteria khusus gitu gak sih? Misal harus sepi, atau musiknya harus enak, atau kopinya yang harus enak mbak. Ya ada lah mbak. Mungkin harga kopinya juga enak jamal gitu. Terus tempatnya juga enak. Terus ada musik-musiknya yang gak terlalu keras juga. Kemudian di sini emak-emak. Jadi itu adalah alasan pemilih blanco. Selain blanco mungkin sering kemana lagi mbak? Selain blanco kok udah minum di sini sih? Ini lumayan kalo gak di internet. Yang wafenya tuh kenceng gitu. Oke emang mudah. Tempat ternyaman ya ini untuk ngerjain tugas. Terus kalau boleh tau nih budgetnya untuk sekali ngerjain tugas berapa tuh? Berapa tuh? Berapa ya ini? Kan paling tuh 25, 28, ya mungkin 30 lah. 30? Iya. Terus itu kan 30 sekalinya tuh. Nah itu dalam sebulan tuh kira-kira bisa ke kafe untuk ngerjain tuh berapa kali? Enggak sering kok mbak. Paling ya seminggu sekali. Seminggu sekali. Yang diakuin nih. Udah berpenghasilan mbak? Hah? Udah berpenghasilan mbak? Enggak sih mbak. Cuman dulu kerja dulu baru kuliah. Oke siap, siap, siap. Jadi kalo misalkan dengan harus dateng ke kafe dan harus mengeluarkan budget segitu tuh ngerasa keberatan atau yaudah gapapa ya? Yang penting dapet vibe-nya gitu. Enggak sih keberatan. Iya. Ya kalo keberatan gak? Enggak. Iya. Soalnya itu sadar kok. Masih bisa menghitung alkuasinya gitu ya mbak? Iya mbak sih. Terima kasih mbak. Terima kasih mbak. Semoga skripsinya cepat selesai. Oh iya pasti. Gitu. Halo mbak. Dela. Yuli. Eva. Dela. Ini berdua dari universitas yang sama? Iya. Dari mana mbak? Wah deh. Jurusan? Manajemen. Oke kesini buat tugas nih? Iya skripsi. Skripsi. Skripsi semester dulu ke sekarang? Semester 8. Mantap mantap mantap. Terus aku mau nanya nih. Kenapa memilih ngerjain skripsi di sini? Yang pertama. Wifi nya kenipun. Terus makanan sama minumannya juga gak mahal banget. Maksudnya worth it lah. Oke. Terus kenapa lebih milih cafe daripada mungkin ada mahasiswa lain tuh yang lebih suka di perpus atau di kamarnya sendiri? Kalo di kamar sih saya gak fokus gitu. Malah tiduran. Kalo di cafe cari tademnya sih ini juga. Siap siap siap. Terus kayak gak terasa gitu loh waktunya. Maksudnya jadi biar berjam-jam gitu kan. Ngerjainnya tetep itu. Tetep itu. Maksudnya tetep bisa gitu. Jadi kan ngerjainya berdua nih. Ini kira-kira bakal ke distract malah jadi gosip berdua gitu. Atau tetep bisa fokus? Bisa fokus. Iya chatan gitu atau? Engga sih. Maksudnya sambil ngerjain. Terus kalo capek bicara, ngomong. Kayak gitu. Seling-seling gitu. Terus kalo ngerjain tugas di cafe kan pasti jadi harus ngeluarin budget untuk beli beverage atau makanannya gitu kan. Iya. Itu kira-kira kalo boleh tau budgetnya berapa sih sekarang ngerjain sebiaya cari cafe gitu. 50 ya? Iya 50. Kalo dalam 15 tuh 50. 50. Terus kalo misal dalam sebulan tuh kira-kira cafe berapa kali tuh? Sering. Sering. Sering banget ya? Iya. Tapi dengan adanya itu keberatan gak sih? Atau yaudah gak apa-apa? Demi sedas gitu. Iya gak apa-apa. Gak apa-apa. Soalnya kalo di kamar terus juga kayak no aktivitas banget. Oke. Jadi kurang produktif gitu ya? Siap-siap. Kalo boleh tau ada yang sudah ada penghasilan ini? Seringin. Saya belum. Enggak sih dulu. Siap-siap. Kalo begitu aja sih sebenernya pertanyaannya. Makasih ya. Selamat mengerjakan skripsi. Terima kasih. Semoga cepat mulus. Amin. Makasih banyak. Halo. Mbak. Bila. Rina. Teska. Bila. Oke ini dari kampus yang sama. Iya. Tengelak dan jalan. Iya. Gimana? UUM. UUM. UUM itu kan kampusnya sana itu. Terus sampai ke sini. Juni duit. Tapi emang sudah sering kesini? Enggak juga sih Mbak. Iya, cuma seringnya duitnya di daerah Sleman. Oke. Karena apakah di UUM nya tidak ada kafe? Ya benar sekali. Iya. Tapi harapnya ada. Cuma kita lagi favorit dari suasana ban. Kurang dapet sih. Terus aku pengen tanya nih, kenapa milih di kafe? Khususnya nalai sini, kenapa nggak dihidupkan aja? Atau di kampung, di perpustakaan, gitu kan? Kalau di kafe sendiri tuh, kawannya kan kayak mau rebahan terus. Terus kalau di sana tuh, ya ada YP, ada temen. Jadi kayak lebih tugasnya, ayo-ayo nunggah sih. Terus kan kalau misal kerjaan tugas di kafe, kan pasti harus keluarkan uang untuk menjajan, dong ya? Jadi itu budgetnya berapa sih? Masih-masih nih? Aku sih Rp20.000an. Rp20.000an cukup? Iya, soalnya... Hampir tiap Rp20.000an. Kalau aku sih masih sekitar Rp30.000an. Kalau aku tergantung apinya. Rata-rata sih Rp20.000an atau Rp25.000an. Cari yang paling murah biasanya. Jadi itu setiap hari tuh? Enggak. Ya, maksudnya kalau setiap hari tuh kayak... Ah, akhir berapa kali tuh kira-kira? Kalo aku? Aku hampir setiap hari. Mantap. Iya, anak-anak. Nomor bulan tuh kayak misal seminggu sendiri. Iya, siap-siap. Terus, ada yang udah berpenghasilan mungkin? Lagi on process. Oke. Udah boleh semester berapa sih sekarang? Baru semester 2. Iya, siap-siap. Terus untuk, maksudnya kayak tugas terus harus ngeluarin budget. Siap hari tuh rasa keberatan atau gak apa-apa? Demi perhubungan kita? Kalo sebenarnya sih, Kak. Kalo untuk tugas ya it's okay aja. Yang penting kan tugasnya kemar. Mending kita ngergainya... Enak, enak gitu kan. Kalo misalnya untuk nonton, ya kadang juga sih kayak... Washing money untuk hal yang... Tidak faydah gitu ya. Ya, faydah. Terima kasih. Ya, semangat untuk kejadian tuja. Masih, Kak. Terima kasih, Kak. Nah, akhirnya ini tempat ketiga. Dan kita udah keliling-keliling ketiga tempat. Iya. Di cafe ya. Dan kita udah nanya-nanya mahasiswa... Yang ada di sana, yang lagi belajar. Kita nanya-nanya berapa budgetnya. Ya, kira-kira segitu. Menurut kamu gimana sih? Kumpulannya sih, tadi mereka tuh ngeluarin budget tuh... Sekitar 20 ribu sampai 50 ribu... Sekali mereka nugas di cafe. Nah, terus... Biasanya mereka kalo nugas di cafe tuh kayak... Minimal sempur sekali. Jadi, ya kalian hitung aja lah. Kita pusing ya kalo sudah hitung. Dan yang pasti, cafe-nya juga milih-milih nih, Del. Karena kan beberapa cafe kan... Memang menyediakan kayak musik-musik dan gak terlalu boring juga kan ya. Tapi kan beberapa tempat juga emang ada kayak... Working Space juga. Yang emang khusus bener-bener buat pekerjaan tugas ya. Yang bener-bener hening lah. Jadi sepi kayak gitu. Terus juga lo ditanya keberatan atau enggak... Mereka ngerasnya gak keberatan. Karena mereka ngerasnya di kamer. Jadi di cafe itu... Fibes-nya... Bener banget. Lebih semangat belajar gitu ya. Kalo di kamer bener banget sih. Aku juga ngalamin dulu waktu kuliah. Jadi ketika baca buku di... Mana di dalam kamer tuh bawanya tuh langsung ketiduran. Nah segitu dulu untuk episode kali ini. Dan jangan lupa untuk subscribe channelnya Harian Jogja. Like. Comment. Dan bagikan videonya ke teman-teman. Bye. Sampai jumpa. Sampai jumpa.